Pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali negaranya untuk pelaksanaan ibadah umroh dan haji, namun secara terbatas. Menanggapi hal ini, Kementerian Agama akan menyosialisasikan aturan yang akan diterapkan terkait protokol kesehatan pandemi COVID-19. Sejumlah persyaratan dari Arab Saudi dalam ibadah umroh dan haji adalah diberlakukannya pembatasan jumlah jamaah. Adapun dalam hal pendaftaran di masa pandemi, para penyelenggara umroh dan haji dari Indonesia diwajibkan menerapkan SOP protokol kesehatan ketat kepada jamaah. Kepala Bidang Haji dan Umroh Kementerian Agama Kanwil DKI Jakarta tak berani mengatakan, seluruh jamaah diwajibkan melakukan swab tes sebelum diberangkatkan menuju tanah suci. Jamaah yang dinyatakan sehat dapat melanjutkan ibadah umroh sesuai ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi. Namun saat tiba di tanah suci, peserta umroh mesti melakukan karantina selama tiga hari. Kak Brani pun menjelaskan tata cara pelaksanaan umroh di saat pandemi COVID-19 berbeda. Jamaah melakukan ibadah sai atau lari kecil antara safa dan marwah secara terbatas. Adapun Kementerian Agama sudah mempersiapkan asrama haji untuk lokasi karantina selama beribadah umroh dan haji. Sudah sesuai dengan yang kita berikan kepada jamaah, karena disana nanti akan terkontrol. Semua akan dikontrol, dia tinggal di hotel apa, kemudian nanti dia menggunakan pesawat apa, walaupun pada saat ini pesawat yang diperbolehkan beroperasi untuk umroh hanya SV Saudi. Kemudian untuk masalah PCR, itu biasanya nanti jamaah itu akan kita minta PCR tiga hari sebelum keberangkatan. Tiga hari sebelum keberangkatan, PCR harus sudah ada dan itu sebagai salah satu syarat untuk penerbitan visanya. Jadi semua harus sudah jelas, hotel, pesawat, kemudian PCR-nya sudah ada, baru nanti mereka bisa berangkat. Setelah berangkat pun nanti disana ada proses lagi, proses mereka dikarantina. Ketika dia istilah dikarantina, kalau seandainya ada yang positif, maka semua grup itu akan dites ulang. Kan dia berangkat misalnya satu grup 50 orang, ya kan? Kalau ada yang terkena satu, maka semua grup akan dites ulang lagi karena khawatir akan penyebaran seperti itu. Terkait aturan tersebut, salah seorang penyelenggara umroh dan haji dari Indonesia, Bambang Cahyadi, mengatakan, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Prosedur dalam umroh dan haji dalam masa pandemi COVID-19 adalah sudah ditetapkannya hotel dan pesawat. Keputusan besok tanggal 1 November 2020 menurut tanda tangan dari Pak Menteri Agama tanggal 1 besok lonceng di tanda tanganinya. Itu kita akan mengikuti peraturan kesehatan yang masalah umroh sudah dilakukan, seluruh jamaah akan dilakukan tes swab ya. Kemudian setelah itu mereka diberangkatkan ke Tanah Suci Mekatul Muka Roma, tiga hari di Karang Tindakan dulu, di sana, dicek ulang apakah sehat atau tidak. Kalau sehat baru boleh melaksanakan umroh dan saing, hanya satu hari. Setelah itu selesai hanya diperbolehkan untuk jarah-jarah-jarah saja. Selesai mereka dikembalikan ke Tanah Air, dilakukan lagi sampai di bandara, dibawa ke kita, Kementerian Agama sudah mempersiapkan pondok asrama haji untuk tempat Karang Tindakan. Tak berani mengatakan pihaknya masih belum mengetahui ada berapa jamaah yang diberangkatkan dari DKI Jakarta. Ia juga menambahkan pihaknya masih menunggu keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan dan persyaratan ibadah umroh bagi warga negara Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Andrianto, Nusantara TV melaporkan.